Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana awal mulanya Hai kaum muslimin rahimahumullah Iman Bukhari menuliskan hadis Nah masih bergabatnya ya disini ya Nah Iman Bukhari menuliskan Pak Pauli Nabi SAW Sabda Nabi ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah terhadap anak-anak perempuan Anak Adam itu kaum wanita Kaum muslimin rahimahumullah Jadi Hai itu merupakan salah satu ketentuan Allah SWT terhadap kaum perempuan Lalu siapa yang pertama kali head Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang pertama kali head adalah Siti Hawa istri Nabi Adam alaihi salam Lalu istri-istri yang lainnya Anak cucu beliau Lalu ada yang mengatakan katanya yang pertama head itu adalah kaum wanita Bani Israel Dulu sepuluh head wanita dan laki-laki Bani Israel itu sholat di mahjid bersama Nah setelah head kemudian kaum perempuan lakukan sholat di mahjid Lalu ada juga yang mengatakan yang lain-laki dan yang lain-laki Jadi jelas ya Kalau anak ditanya siapa perempuan yang pertama head Maka ada yang menjawab Siti Hawa istri Nabi Adam Kemudian ada yang menjawab Juga kaum perempuan Bani Israel Wallahu'alam di suara Dan bakul amri bin nufasai idha nufisna Perkara yang berkenaan dengan wanita ketika head Jadi apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan ketika head Nah Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 294 Haddasana Aliyun bin Abdillah Kuala haddasana Sukiya Kuala samitu Abd al-Rahman bin Qasim Kuala samitu Al-Qasim ayakulu Samitu ma'isyatat takul Kuala jenang lanura ilal hajjah Falamma kunna bisarifah Itu Fadakula alaya Rasulullah s.a.w. Wa na'abeki Kuala malaki anufisti Untuk na'am Kuala inna haja amrun Kata ba'ullahu ala banati adam Fa'udhi ma'yakudil hadju Wa ra'ala ta'udhu fi bilbaidi Kuala wa toha Rasulullah s.a.w. Nganmisa ihi Nah Siti Aisyah itu Berkata Pernah kami berangkat Tidak ada yang ditirap oleh kami Selain untuk tujuan Menunaikan ibadah haji Ketika sampai di daerah Sarif Aku pun ha'id Jadi Siti Aisyah berangkat haji Lalu ketika sampai di daerah Sarif Beliau ha'id Itu adalah perkara yang sudah ditetapkan Allah Terhadap anak-anak perempuan Adam Laksanakan semua yang dilakukan oleh orang yang menaksanakan haji Hanya saja kamu jangan melakukan to'ah kita Kenapa Aisyah berkata Waktu itu Rasulullah s.a.w. Berkumpulan sami untuk istri-istri beliau Nah jadi jelas ya Siti Aisyah disini dijalankan ketika beliau haji Itu boleh menaksanakan Apa namanya perbuatan-perbuatan haji Kejuali to'ah di ba'e Jadi kalau orang yang sedang haji Tidak boleh kok Bawa Jadi kalau orang yang bertanya Boleh atau tidak Perbuatan haji Berdasarkan hadis ini Jawabannya tidak Boleh Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dasar blog channel ini Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa raffa minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton